Selamat datang kembali di MyKrisChannel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhua yang berjudul Sword Emperor Asun Inlaw Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan menonton video sebelumnya Yang sudah Mimin cantumkan di playlist channel Mimin Jadi tak butuh waktu lama kita masuk ke alur ceritanya Setelah King San menyuruh Yun Suan untuk menyelidiki Bai Ji dan Bai Mu Cheng, ayah Bai Ji Terlihat Yun Suan sangat kebingungan dan ia pun berkata Apakah kamu curiga bahwa kedatangan Lin Jantian kali ini ada hubungannya dengan taman kedua Tapi bukankah dia sudah mati selama bertahun-tahun? King San menjawab dengan kebingungan dan sambil memegang kepalanya Saya tidak tahu, tetapi saya tidak memikirkannya Dia satu-satunya Ingat, jangan sampai orang mencurigai untuk menyelidiki kedua orang itu Lalu Yun Suan menanggapi dengan hormat, mengerti ayah Saya akan mengirim seseorang untuk segera mulai mengerjakannya Setelah itu, sambil melihat kepergian Yun Suan, Bai Sing San bergumam Bai Mu Cheng, kamu sangat menghantui Sembilan tahun setelah kematianmu, kamu masih punya rencana untuk memaksa saya keluar Lalu dengan tatapan kesalnya, King San bergumam kembali Maka jangan salahkan aku karena menjadi saudara yang kejam Beraih ke kediaman Bai Ji, terlihat Su Chen sedang menyangkul dan Bai Ji sedang menilam sebuah kain Dan tayama kemudian sambil menatap Su Chen yang sedang mencangkul Bai Ji membayangkan Su Chen dan ia bergumam Pria macam apa itu Su Chen? Mengapa dia berbeda dari pengenis dan pemabuk yang dibicarakan semua orang? Dan setelah itu, Bai Ji membayangkan Su Chen Bahwa Su Chen akan melindungi Bai Ji Lalu Bai Ji pun termenung setelah membayangkan sifat dan kelakuan Su Chen yang sangat berbeda dari omongan orang lain Dari termenungnya, Bai Ji bergumam Saya tidak mengerti dia sama sekali Setelah itu, Bai Ji menudahi kegiatan menilamnya sambil menatap Su Chen Ia berkata Su Chen, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Su Chen menjawab Tentu saja bisa Lalu Bai Ji berkata Baik, apakah kamu benar-benar seorang pengenis dan pemabuk? Setelah berkata demikian dengan rasa cemasnya Dan takut menyinggung Su Chen Bai Ji berkata kembali Jangan salah paham, saya tidak mencoba untuk meremehkan Anda Hanya saja, Master Lin selalu melihatmu seolah-olah dia meminta pendapatmu Jadi, aku penasaran untuk bertanya Kemudian, sambil menghampiri Bai Ji Seolah mengabaikan perkataan Bai Ji yang mengatakan Su Chen, seorang pengenis atau pemabuk Dan ia sambil tersenyum Su Chen berkata Anda mengatakan, Master Lin Kami bertemu sekali dan saya menyelamatkan hidupnya Tanpa saya, dia tidak akan bisa berkah Lalu, dengan tatapan tidak percaya Bai Ji menanggapi perkataan Su Chen Aku bukan anak kecil untuk percaya itu Tapi, saya masih penasaran bagaimana Anda menyelamatkan nyawanya dalam cerita kamu Kemudian, sambil duduk di samping Bai Ji Su Chen menceritakan kisahnya Yang Su Chen karang Agar Bai Ji tidak mencurigai Su Chen dan Su Chen pun berkata Dengan memberinya resep pil Deng Ling Dan Yang saya temukan ketika menjadi pengemis Dan begitulah cara Lin Jantian bisa melanjutkan pelatihannya Masih dengan tatapan tidak percaya Bai Ji menanggapinya Saya yakin Anda mengertak Tahukah Anda betapa berharganya resep pil Deng Ling Dan Selama beradaan abad, sejak sekolah Pedang Yun Lan didirikan ada tiga pil Deng Ling Dengan seriusnya Su Chen menjawab Saya katakan itu semua benar Tetapi, sedikit demi sedikit Raut wajah Bai Ji berubah menjadi tersenyum Bahwa Bai Ji masih tidak percaya atas perkataan Su Chen Dan Bai Ji sambil tersenyum berkata Ya, aku masih tidak percaya Tapi, itu cerita yang bagus Dan karena kita telah menyetujui kemitraan hari ini Aku senang, jadi aku akan menteraktimu makan malam yang besar malam ini Kemudian, dengan menatap Bai Ji, Su Chen berkata Apakah ada daging? Dengan lalunya, Bai Ji berkata Harusnya ada Walaupun daging bulan ini belum lunas Namun, gadis ini rela habis-habisan Kemudian, Su Chen dengan seketika menggoda Bai Ji Dengan berkata Istriku menyitaiku Dengan rasa malunya, Bai Ji berkata kembali Ayolah, jangan menggoda Tapi, baiklah Aku izinkan sedikit membangil istri hanya sekali Dan dengan semangatnya, Su Chen menggoda Baik istriku tersayang Setelah itu, dengan rasa malunya Bai Ji berkata kembali Pelankan suaramu Orang mungkin mendengarmu Dengan senyum berbinar-binar Su Chen berkata kembali Siapa peduli Setelah itu, waktu pun sudah menunjukkan di malam hari Dan Sin pun berpindah di kota liar Di sebuah restoran Terlihat, Su Chen dan Bai Ji sudah menyelesaikan makannya Dan Su Chen pun berkata sambil memegang perut yang buncit Karena kenyangan Sungguh sangat kenyang Dan beralih ke Bai Ji yang merasa sedih Dan ia pun berkata Ayahku dulu sering membawaku ke tempat ini Tapi kemudian ayah meninggal Jadi, aku jarang datang ke sini Setelah menyelesaikan perkataan Bai Ji Dengan seketika Su Chen membuka matanya Lalu langsung bangun dari duduknya Seketika memegang tangan Bai Ji Dan Su Chen pun berkata Seraya menghibur Bai Ji yang sedang bersedih Karena mengingat ayahnya yang sudah meninggal Dan Su Chen pun berkata Jangan khawatir, aku akan ikut denganmu ke sini Kapanpun kamu mau Dengan seketika Bai Ji pun melepas tangan Su Chen Dengan raut wajah merahnya Dan lalu Bai Ji pun bergas pergi karena malu Dan ia pun berkata Ada begitu banyak orang di sini Duduklah dan saya akan membayar tagihannya Su Chen menanggapi ekspresi Bai Ji yang merasa malu Dengan hanya tertawa sangat keras Dan tak beberapa lama kemudian Bai Ji pun sudah berada di kasir Untuk membayar tagihannya Terlihat penjaga kasir menyapa Bai Ji Dan ia pun berkata Sudah lama Nenek Ji tidak kesini Tapi kali ini masih sama dengan keinginan anda Bai Ji menjawab Ya sangat banyak Masakan Nenek Sun masih baik seperti biasanya Nenek Sun menanggapi dengan tersenyum Dan tak beberapa lama kemudian Dan seseorang menyelap percakapan Bai Ji dan Nenek Sun Dengan berteriak laki-laki itu berkata Saya akan mengurus tagihan gadis ini Dan saya akan membayarnya nanti Seketika Nenek Sun terkejut Sambil menatap lelaki itu Dan Nenek Sun berkata Lijuang kau bahkan tidak membayar Untuk yang terakhir kalinya Dan sekarang akan membayar tagihan Nona Ji Lijuang dengan mengeluarkan uang Ia berkata dengan membentak Sial apa kau pikir aku tidak mampu membelinya Setelah itu Sambil mengebrang leja Lijuang berkata kembali Lebih baik kamu diam Kalau tidak jangan buka toko ini Dengan ketakutan Nenek Sun berkata Setelah itu Bai Ji pun menanggapi Lijuang dengan berkata Nenek Sun ambil saja uang saya Saya tidak kenal orang ini Dan saya tidak perlu Dia membayar tagihan saya Dan tak beberapa lama kemudian Lijuang menghampiri Bai Ji Dengan sikap kebanyan Hei jangan bilang kamu tidak mengenaliku sekarang Nah disini memiliki temperamen yang kuat Aku menyukainya Dengan rasa takutnya Bai Ji berkata Sudah ku bilang aku tidak mengenalmu Jadi pergilah setara Lalu Lijuang menanggapi perkataan Bai Ji Dengan wajah mesungnya Ia berkata Pergi Kamu bahkan tidak tahu siapa yang memiliki tempat ini Dan kamu sangat beruntung Jadi bermainlah dengan ku dengan baik Setelah itu dengan pose mau mencium Bai Ji Sambil tangannya mau memegang Bai Ji Ia berkata Jangan khawatir saya akan bersikap lembut Dan tak lama kemudian tangan Lijuang pun dipegang oleh seseorang Tetapi Lijuang bergumang Apa? Perangannya sangat besar Buman Lijuang sambil memasang muka mesungnya Tetapi tak beberapa lama kemudian Ternyata tangan yang dipegang Lijuang adalah tangan Suce Setelah itu Suce langsung menghampaskan badan Lijuang sambil berkata Karena itu tangan saya yang kau pegang Bangsat Dan setelah itu Lijuang sangat kesakitan Dan ia berkata Ah tanganku patah Beraih ke Suce setelah tahu istri tercintanya diusik dengan tatapan mencekam dan mengerikan Suce berkata Beraninya kau menyentuh istriku itu benar-benar Sebelum menyelesaikan perkataannya Sambil menendang Lijuang Suce melanjutkan perkataannya Kau benar-benar ingin mati Dengan seketika Lijuang tertental bau ke belakang Disebabkan tendangan Suce dan seketika membuat semua orang berada di dalam restoran Sangat terkejut oleh perlakuan Suce Setelah itu Suce menghampiri Baigi dan ia berkata Ayo pergi Baigi menjawab Dalam tak beberapa lama Suce berjalan untuk pergi Terlihat beberapa orang Cucunguk menghentikan Suce dan pria berkumis Berkata sambil berdiri Apa aku menurumu pergi Dan seketika cucung-cucunguk itu menghampiri Suce dan Baigi Dan pria berkumis berkata Kau tidak pergi begitu saja setelah memukul seseorang Orang menggunakan ukluk menandakan Itu benar Kecuali jika kau membiarkan gadis itu minum bersama kami Dan si pria gemuk di belakang Orang berkumis menanggapi Ya jangan khawatir kita bertiga pasti tidak akan melakukan hal buruk padanya Setelah itu Suce pun sangat marah atas perkataan mereka bertiga Dan Suce pun berkata Jika kamu tidak ingin mati Maka aku akan mengirimu ke neraka Dan seketika tanpa Suce sabari Sudah ada kursi melayang di samping Suce dan Dan ternyata Baigi lah yang melempar kursi itu Dan seketika membuat Suce sangat terkejut Dan kemudian kursi yang melayang itu mengenai salah satu pria yang akan menghampiri Suce dan Baigi Setelah itu dengan seketika Baigi langsung menarik Suce dan ia pun berkata Ayo pergi mereka akan menyusul kita Suce menjawab dengan kebingungan Apa? Setelah itu Suce dan Baigi berlari pergi dari restoran itu Dan Suce pun bergumam sambil tersenyum Gadis ini sangat mengejutkan Dan setelah itu dengan mengeluarkan aura Baigi melihat Suce sambil berkata Tetap pegang Aku akan mempercepat lariku Dan Suce dengan keheranan ia berkata Dan seketika mereka berdua melesat bak roket yang menincar sasarannya Lalu terlihat Suce sangat terkejut atas kecepatan lari Baigi yang sangat cepat Dan lama-kelamaan lari Baigi pun meningkat sangat besar Dan sehingga membuat Suce sangat terkejut atas kekuatan Baigi Dan tak lama kemudian Baigi dan Suce pun sudah sampai di atas jembatan Terlihat Baigi sangat kelelahan setelah berlari dari tiga cecumuk di restoran Setelah itu Baigi berkata kepada Suce Suce sekarang saya mengerti mengapa kamu suka menyerang sedikit perselisihan Suce menanggapi kenapa Lalu Baigi menjawab dengan bahagianya sambil memperagakan tinju Ia berkata Karena itu keren dan jika aku tahu kau mau memukul Aku akan memberi mereka beberapa pukulan lagi Ungkap Baigi Setelah itu Suce menanggapi perkataan Baigi dengan tertawa Dan lalu Suce berkata Saya tidak menyadari bahwa Anda kuat, tiba, dan memberani Dan dengan senangnya Lalu membanggakan diri sendiri Baigi berkata Bukankah itu benar saat ayah ada Sebelum menyelesaikan perkataannya Seketika Baigi merasa sedih Karena mengingat ayahnya yang sudah menindah Tetapi kesedihan itu seketika hilang Ketika Baigi melihat kembang api yang indah menghiasi langit malam kota liar Dan disini pun Suce berkata Ah itu kembang api aku sudah lama tidak melihatnya Dan Baigi pun berkata Itu sungguh indah sekali Ini seperti merayakan hari ulang tahunku Setelah itu Suce dan Baigi pun menikmati Pesta kembang api di kota liar Sebelum mereka kembali pulang ke sekte pedanggilan Dan setelah melihat kembang api Mereka pun bergegas pergi ke tempat penititan kuda Disini Suce memanggil Pria tua Tak lama kemudian seorang pria tua menjawab panggilan Suce Dan ia pun berkata Oh itu kamu Kemudian pria tua itu berkata kembali ikuti aku Suce menjawab Baik pak Tak beberapa lama kemudian Katua dan Suce pun sudah berada di kandang kuda Dan katua itu menyarankan Kepada Suce untuk memberi kuda baru Dikarenakan kuda yang Suce pakai sudah saatnya diganti Katua berkata Apabila akan memberi kuda Datang ke pasar kuda datang Dan saya sebagai seorang ayah Saya tidak memiliki kemampuan Dan saya tidak akan menyembunyikan dari Anda Bahwa anak gadis kecil saya kerja di sana Jadi saya tidak ingin dia dikucilkan Jadi saya hanya dapat memperkenalkan Anda Untuknya Suce pun menanggapi Tidak apa-apa Jika membutuhkannya saya pasti akan pergi Lalu patua itu berkata kembali Nama putriku adalah Jauhlu Setelah menyelesaikan percakapan Antara patua dan Suce Suce pun bergegas pergi dari penitipan kuda Dan dalam perjalanan Setelah Baikji mendengar percakapan Suce dan patua Penjaga penitipan kuda Baikji berkata Kamu tidak benar-benar ingin membeli kuda kan Itu tidak mungkin Karena gaji saya saat ini Hampir tidak cukup untuk memberi makan kita Suce menanggapi perkataan Baikji Dengan menggoda Baikji Aku akan membeli yang paling mahal Jadi itu sepadan dengan sehera kamu Setelah itu dengan wajah kesalnya Baikji berkata Kami bahkan tidak mampu membeli yang termurah Kapan kamu akan lebih dapat diandalkan Dan Suce dengan entengnya berkata Saya tidak pernah berbohong Dan simpun beralih di kediaman Baikji Terlihat di pagi hari yang indah Terdengar suara cerita Baikji yang berkata Dengan terburu-buru Akan pergi bekerja Dan Baikji berkata Apa kamu yakin? Oke aku akan segera kesana Setelah itu selesai menghidangkan sarapan Buat Suce, Baikji pun langsung bergegas pergi Meninggalkan Suce yang sedang makan Dan ia pun berkata Saya akan pergi dulu Orang-orang dari lembah Wangpeng Dan saya akan bekerja sama Dan seketika Suce pun sangat bahagia Melihat Baikji yang terlihat bahagia Dan ia pun tertawa Melihat kepergian Baikji Tetapi setelah itu Suce pun memikirkan Kejadian waktu malam di kota liar Yang melihat kembang api Dan seketika Suce berkata Oh, ulang tahun Mari kita turun gunung hari ini Untuk membeli hadiah buat Baikji Seketika Simpun beraih di pasar kuda datang Terlihat seorang gadis kawai yang Sangat kuatir karena belum mendapatkan pelanggan Ternyata gadis kawai ini bernama Jauhlu Putri Tatua Penitipan kuda Terlihat Jauhlu kuatir dan ia berkata Saya yakin saya akan mendapatkan pesanan pertama saya hari ini Jika tidak ada Manager akan memarahi aku lagi Ungkap Jauhlu Setelah itu terlihat seorang pria sedang berjalan Kepada wanita berbaju ungu Dan wanita itu bernama Mei Mei Laki itu berkata Nona Mei ini baru setengah bulan Dan kamu sudah melebihi kuat kamu Ternyata orang-orang ini adalah sales kuda Yang bekerja di pasar kuda datang Setelah itu Nona Mei menanggapi perkataan orang itu Dengan sombongnya Saya akan berterima kasih atas Seperh-sepuluh dari atal yang saya miliki Dan kalian harus peduli pada beberapa orang Selam sekali Bekerja dengan sampah seperti itu Ketika anda belum melakukan satu pekerjaan Dalam sepuluh hari Ungkap Nona Mei Sambil menatap Jauhlu Dan seketika membuat Jauhlu sangat malu Atas perkataan Nona Mei Dan tak beberapa lama kemudian Sucen pun datang Di pasar kuda datang Dan terlihat Nona Mei sedang memperhatikan Sucen Ia berkata sambil meremehkan Sucen Karena terlihat roda dan gerobak Sayu terlihat usang Menurut pengalaman saya Ini pasti orang miskin Dan kemudian beralih ke para pekerja lainnya Terlihat setelah Nona Mei berkata seperti itu Dengan seketika mereka menelak Sucen Dengan berbagai alasan Di karenakan tidak ada yang ingin melayani Sucen Nona Mei itu memanggil Jauhlu Hei Jauhlu Jangan hanya berdiri disana Layani orang yang baru datang itu Jauhlu menanggapi perkataan Nona Mei Dengan tergejut Dan ia berkata Apa? Apa saya bisa melayani pelanggan ini? Dengan tatapang meremehkan Jauhlu Nona Mei berkata Ngomong kosong apa yang kau katakan? Setelah itu Dengan rasa hormatnya Jauhlu berterima kasih kepada Nona Mei Yang memberinya kesempatan Kemudian Jauhlu pun menghampiri Sucen dan Nona Mei bergumam Sambil memperhatikan Jauhlu dan Sucen Bahwa si idiot ini Dan anak laki-laki itu Seperti tidak punya banyak uang Jadi saya berikan kepada Anda Karena orang yang rendah Miskin dan tak berhak diterima oleh saya Secara pribadi Ungkap Nona Mei Berlari ke Jauhlu Setelah menghampiri Sucen Ia berkata Selamat pagi Tuhan Silakan Apakah Anda disini Untuk membeli kuda Ungkap Jauhlu? Dan Sucen menjawab Pertama kali kerja Dengan seketika Jauhlu sangat terkejut Atas perkataan Sucen Dan Jauhlu pun bergumam Oh tidak Saya mengatakan sesuatu yang salah Untuk mengecewakan pelanggan Apa yang dapat saya lakukan Tentang ini Jika saya tidak mendapatkan pesanan lagi Saya akan dipecat Beralih ke Sucen Selain menghiraukan langunan Jauhlu Sambil beralih pergi Sucen berkata Jangan dungu Bahwa saya melalui prosesnya Dengan seketika Setelah mendengar perkataan Sucen Jauhlu pun terbangun dari langunannya Dan ia pun berkata Apa? Setelah itu Sebari menghampiri Sucen Jauhlu berkata kembali Ya Tuhan Maaf Tuhan Berapa budget yang Tuhan miliki Atau Tuhan sudah mempunyai kuda favorit Tuhan Dan Sucen pun menjawab Apapun terserah Sambil berlalu pergi Nunamai menanggapi perkataan Sucen Orang miskin itu berkata apapun Hahaha Pura-pura kaya orang miskin ini Membodohi gadis bodoh itu Beralih di lantai pertama Pasar kuda Terlihat Sucen merasa Di lantai dasar Tidak ada sesuatu yang menarik Setelah itu Sucen sudah berada di lantai kedua Pasar kuda datang Dan disini pun Sucen belum menemukan sesuatu yang menarik juga Dan kemudian Sucen pun sudah berada di lantai ketiga Pasar kuda Terlihat Jauhul dan Sucen sedang memperhatikan Dua kuda putih yang ada di kandang Dan disini Jauhul menjelaskan Keadaan kuda-kuda ini Bahwa setiap kuda di lantai ini Adalah kuda jantan Dan dapat melakukan pekerjaan 100 mil sehari Dan Sucen pun menanggapi Dengan tidak puas Dan ia berkata Ini masih agak pendek Kemudian dengan terkejut Atas tanggapan Sucen Jauhul pun berkata Hal ini tidak cukup Baik untuk Jauhul Setelah itu Sucen berkata kembali Apa ada yang lebih bagus Lalu Jauhul dengan Tidak percaya Yang berkata Lebih baik Dan lebih bagus Dan tiba-tiba Datang babi gendut Jauhul dan si Noname Dan terlihat Sucen memperhatikan perkataan mereka berdua Dan Noname Berkata Dengarkan Tuhan Jauhul Ada banyak orang sombong di dunia Setelah itu Sambil menggoda Noname Tuhan Jauhul berkata Apa yang dikatakan si cantik itu benar Selalu ada beberapa orang di dunia ini Yang tidak mengetahui Ketinggian langit Dan kedalaman bumi Lalu Noname menanggapi Bos Jauhul Berapa banyak orang Sekaya anda di seluruh kota besar yang sepi Dan kemudian Noname berkata kembali Tetapi Sambil menatap Sucen dengan penuh meremehkannya Bahwa Tidak seperti beberapa orang yang berpikiran rendah Sehingga mereka tidak dapat melihat kuda Saya khawatir Saya harus menjual panci dan wajan saya Untuk membeli kuda yang buruk Setelah itu Sambil menatap Tuhan Jauh Noname berkata kembali Jika boleh saya katakan demikian Satu-satunya orang yang benar-benar Tidak peduli dengan kuda Yang dijual di lantai tiga Adalah orang kaya Seperti Mr. Jauh Bukankah begitu Tuhan Jauh Setelah mendengar rayuan Noname Dengan berlalu pergi Tuhan Jauh berkata Bagaimana anda tahu Saya disini Untuk membeli kuda Kelas atas Seketika Noname menjawab Tentu saja aku tahu Lagi pula kamu sangat tampan Dan menawan Ungkap Noname Tetapi tak beberapa lama Noname dan Tuhan Jauh Berlalu pergi Terdengar seseorang Menghentikan mereka berdua Ternyata orang yang menghentikan mereka berdua Adalah Jauh Dan terlihat Jauh Sambil menunjuk Noname Ia berkata Mumei Saya biasanya menghormati anda Sebagai senior Tidak apa-apa Jika membuli saya Tetapi anda tidak boleh Membuli pelanggan saya Setelah itu Dengan membentak Noname Jauh berkata Dengan nuk marahnya Kau minta maaf Berlari ke Noname Dengan sangat marahnya Noname berkata Jauh kau Tetapi dengan cepatnya Si babi itu Berkata Selahkan padaku Dan dengan air mata Buayanya Noname berkata Boju Kamu sangat baik Dengan kemudian Dengan marahnya Babi Jauh berkata Gadis kecil Sikapmu membuat aku tersinggung Dan dengan seketika Jauh sangat terkejut Dan sop Setelah melihat Tos Jauh marah padanya Kemudian dengan gemetarnya Jauh berkata Tidak 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 Saya harus memintamu Meme untuk meminta maaf Pada tamu Saya hari ini Tetapi Sucan bergumam Sambil memperhatikan Jauh lu Gadis ini Seperti Baiji Setelah itu Sambil tersenyum Sucan berkata kembali Karena dia sangat Protektif terhadap saya Saya akan membiarkan Dia melakukan Apa yang dia inginkan Dan dia mungkin Sering diintimidasi Tidak masalah Bagaimanapun Saya akan bergerak Beralih Kembali Ke gengut cu Dengan marahnya Ia berkata Gadis jalan Beraninya kau Berbicara padaku Seperti itu Dan seketika Seakan memukul Jauh lu Babi gemuk cu Berkata kembali Aku akan Menghancurkan wajahmu Beralih Kembali ke Sucan Dengan rasa kuatirnya Di saat Jauh lu Akan dihajar Oleh babi cu Sucan berkata Si gendut ini Apa kamu ingin mati Tetapi Tak beberapa lama Kemudian Ada seseorang Yang menghalangi Si gendut cu Dan sambil memohon Dia berkata Bos cu Tenang Saya minta maaf Itu salah saya Karena menjadi Pendisiplin yang buruk Itu sebabnya Kamu sangat marah Dan saya disini Untuk meminta maaf Kepada anda Jadi Harap tenang Dan seketika Plain liu Menatap Jauh lu Sambil berkata Hmm Tunggu kau Lalu Gendut ju Mengampiri Pelayan liu Dan ia pun berkata Karena setewa liu Telah berbicara Aku tidak bisa Menolakmu Tetapi Saya harus Menasehatimu Beberapa orang Tidak tahu Berterima kasih Lebih baik Dipecat Setelah itu Gendut ju Dan mumai Mei berlalu pergi Dan terlihat juga Pelayan liu Sambil membungkuk Ia berkata Hati-hati Tuan ju Dan tak beberapa Lama kemudian Dengan marahnya Pelayan liu Berkata Hei jauh lu Kamu Lihat apa Yang kamu lakukan Dan kemudian Sambil menunjuk Jauh lu Dan suceh Ia berkata Kembali Kamu jauh lu Tetapi Kedua orang itu Sudah tidak ada Dikarenakan Mereka sudah Berlalu pergi Sambil mengabaikan Pelayan liu Yang dia Membatu Suceh dengan Santainya Ia berkata Bahwa aku untuk Melihat kuda Bermutu tinggi Jauh lu menanggapi Oke tuan su Tetapi kuda Termurah di kelas itu Harganya hampir 10.000 yen Kemudian Suceh menanggapi Dengan tertawa Hahaha Oke Lalu jauh lu Menjawab Oke tuan su Tolong ikuti aku Dan disini juga Terlihat Pelayan liu Dengan melirik Ke jauh lu Dan suceh Ia bergumam Ketika pelanggan itu Pergi Aku akan Mengurusmu Jauh lu Dan simpun Beralih di lantai Dan simpun Beralih di lantai Utama Pasar kuda Terlihat Kuda-kuda Yang berkualitas Terbaik Di pajang Di atas Podium Dan terlihat Mumei Dan gendut ju Sedang memperhatikan Kuda kuning Dengan kualitas Terbaik Disini Si gendut ju Berkata Ini terlihat Bagus Mumei Menanggapi Tuan ju Anda adalah Salah satu Orang terpenting Di kota ini Dan anda satu-satunya Orang yang dapat Saya hormati Dalam hidup saya Setelah itu Dengan tatapan Masumnya Gendut ju Berkata kembali Sambil menatap Mumei Lihat saja Saya akan melihat Seberapa baik Anda dapat Berlutut Nanti malam ini Mumei Menanggapi Tatapan Gendut ju Dan ia berkata Bos ju Saya benci itu Berhari ke Sucen Dan Joulu Terlihat Mereka Sudah sampai Di aula utama Dan disini Joulu menerangkan Bahwa disinilah Tempat utama Yang memiliki Kuda terbaik Dan termahal Di pasar kita Setelah itu Mumei Mengetahui Joulu dan Sucen Sudah datang Dan kemudian Ia sambil Menirik ke arah Mereka berdua Ia berkata Itu mereka Lalu Gumamak itu Dilanjutkan Sambil tatapan Meremehkan Kuda-kuda disini Bernilai 10.000 yen Bagaimana Mungkin Becah malam itu Bisa mendapatkan Mereka Dan Joulu Si idiot itu Sebenarnya Berani Membawa Kesini Dan tak lama Kemudian Acara utama Penjualan kuda Sudah dimulai Terlihat Pembawa acara Sedang memamerkan Sebuah kuda Yang Bernama Red Sadow Dan diterangkan Oleh pembawa acara Bahwa kuda ini Berharga 11.000 yen Dan dapat Menempuh jarak 300 mil Dalam sehari Dan dengan Gaya seorang Sales yang Menggoda Ia berkata Jadi Jika anda Suka Dapatkan Sekarang Lagipula Tidak jarang Anda menemukan Kuda dengan Bulu Dengan kualitas Dan usia Seperti ini Setelah itu Berakhirlah Alur cerita Dari Sword Emperor Alson Inlaw Tunggu Kelanjutan Ceritanya Hanya di My Chris Channel Terima kasih Dukungannya Bye Bye Terima kasih Terima kasih.